30 peserta dari berbagai daerah ini mengikuti pelatihan dan sertifikasi penerbangan pilot drone di kawasan Taman Alam Muka Kuning Batam, Minggu Suri. Pelatihan ini bertujuan agar para pilot drone mengetahui peraturan terkait penerbangan wilayah, khususnya Batam. Pelatihan ini digelar selama dua hari, di mana di hari pertama para peserta harus mengetahui peraturan dan ketentuan penerbangan dalam menerbangkan drone di udara sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Di hari kedua para pilot drone diwajibkan mengetahui tentang drone dan kelengkapannya, seperti baterai, remote control, kestabilan, kompas, dan tata cara menerbangkan drone. Jadi kegiatan hari ini adalah kegiatan pelatihan sertifikasi basic remote pilot FASI ke-15 disenggara oleh Pusport Dirga Teknik Angkatan Udara dengan Federasi Air Sport Indonesia. Tujuannya agar para remote pilot yang ikut sertifikasi memiliki standar sesuai dengan Civil Safety Regulation Part 107 mengenai pesawat tanpa awak kecil. Para peserta siapa yang mengikuti ini Pak? Untuk peserta jumlahnya lebih dari 30, dengan instruktur sejumlah 5 orang dari Jakarta. Kami menggunakan standar yang sama dengan standar yang digunakan oleh Direkturat Kelaik Udaraan, Dirjen Perhubungan Udara. Sertifikasi ini ditujukan untuk melatih para pilot atau remote pilot yang berada di bawah Federasi Air Sport Indonesia untuk mengetahui peraturan sehingga mereka tidak mengganggu, tidak menghalangi, tidak membahayakan penerbangan. Tentunya diharapkan semua yang menerbakan drone harus memiliki kemampuan ini. Seperti kita ketahui, Batam area adalah semuanya adalah controllable airspace atau ruang udara dikendalikan. Tidak boleh ada orang terbang tanpa izin, tanpa berkoordinasi dengan ETC Batam. Itu yang prinsip yang utama untuk terbang drone di daerah ini. Untuk hukumnya sendiri, para penerbang drone ini sama dengan hukum Undang-Undang Penerbangan di Indonesia, yakni Peraturan Menteri Perhubungan No. 37 Tahun 2020. Dalam menerbangkan drone tidak boleh melanggar keselamatan terbang, kedaulatan negara, serta keamanan negara. Diharapkan dengan pelatihan dan sertifikasi ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap regulasi penerbangan maupun prosedur terbang dan penggunaan wilayah udara. Dari Batam, Gusti Yenosa, AI News, melaporkan.